Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembuatan alat penjeni air sungai Kami terlebih dahulu Membandingkan alat penjeni yang Ada di masyarakat Seperti pada ini Semua bahan dijadikan Satu dalam botol Ternyata kekurangannya jika Ada bahan yang Yang salah satu rusak Maka kita harus mengganti Semua bahan Sehingga dengan alat penjeni air sungai Yang kami buat Kami memisahkan Setiap bahan Sehingga jika salah satu Bahan yang sudah Rusak Kami tidak harus mengganti semua Cukup yang rusak Saja yang kita ganti Bahan yang saya gunakan untuk penjeni air Antara lain Satu, kaos yang sudah tidak Dipakai Dua, aran Tiga, darkron Empat, tabut kelapa Lima, pasir Enak Satu, kliknya Masuk Masuk Terima Mau Terima kasih Sangat Terima kasih Disini saya akan menggunakan alat-alat bantuan antara lain Satu, telah dua botol yang sudah bekas, tiga besi yang sudah tidak dipakai dan jarangnya seperti ini Empat, saya membutuhkan melukan akwarium untuk menyedot air potter yang saya bilang untuk terjamiah Potol-potol yang sudah kita potong, lalu kita susun seperti ini, dan potol bagian dibawah sendiri kita beli satu kain, dua dapur, dan atasnya kita kasih hidup dua arang, tiga pasir, empat batu bagian, dan potol yang terakhir tanpa ada tambahan sama sekali Pertama-tama saya mengambil air yang dari bunga, kekuatan, gajir, dan kondisinya seperti ini Berikutnya saya akan menuangkan air ini terdalam debak dan saya menggunakan seliputan akwarium untuk mempompak air menuju botol yang saya sudah sediakan Filter yang tadi saya masukkan ke dalam debak yang sudah terbiasa air sungai Lalu saya mengambil air Lalu saya hampungkan dengan arus listrik untuk menuju air ke dalam botol yang sudah saya sediakan selamat menikmati 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 selamat menikmati